Kembali di sepekan terakhir, halo teman-teman, apa kabar? Nah, topik yang pertama yang akan kita angkat ini adalah mengenai lagi-lagi salah satu politisi Indonesia yang terjaring oleh OTT atau operasi tangkap tangan dari KPK Dan yang seperti kita tahu, ia adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Rohamur Musi atau yang biasa disapa dengan Romy Banyak sekali warganet yang kemudian mengatakan, loh kok laki-laki, kenapa? Karena dibandingkan pada tahun 2016 juga sempat ada kejadian juga, Ketua Umum dari P3 juga yang kemudian diamankan oleh KPK pada waktu itu Setelah kemudian Romy ditangkap atas dugaan terima suap 300 juta terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Jawa Timur Kini dikatakan juga bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Seyfuddin diperiksa oleh pihak KPK Karena diduga ia telah berperan di dalam hal memuluskan sejumlah manuver-manuver yang sempat dilakukan oleh Romy Dan memang kalau kita teman-teman lihat bersama ya, isu jual-beli jabatan di Kementerian Agama ini juga sempat menyerat nama Haris Hasanuddin Yang merupakan kakan Wil dari Kemenang Jawa Timur yang sudah terlebih dahulu dijadikan sebagai tersangka Nah kemudian dari Komisi ASN atau Aparatur Sibur Negara juga mengungkapkan kalau pihaknya ini pernah memperingatkan Lukman Hakim untuk tidak memuluskan, tidak meluluskan juga dari Haris Hasanuddin Tetapi rekomendasi tersebut ternyata tidak diindahkan dan masih menjabat dalam sistem birokrasi di Jawa Timur Nah KPK ini juga menduga ada keterlibatan Romy dalam mengatur jabatan sentral di Kemenang Dimana Romy ini juga disinyalir teman-teman semuanya melakukan cawe jabatan di beberapa kantor Kemenang daerah Selain di Jawa Timur Jadi masih akan ada terus ditelusuri juga Karena diduga ini banyak sekali buntutnya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Apalagi di sekitaran dari Jawa Timur Kita akan lihat juga bagaimana tanggapan dari warganet dan juga sorotan dari pemerintahan media nasional Malah rekort angle Facebook Yang seperti biasa akan saya tunjukkan buat teman-teman semuanya KPK mengamalkan dokumen dalam pengeleraan di Kanwil Kemenang Ditemukan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan juga dengan kasus ini Ada ratusan juta dan juga puluhan ribu dolar Ternyata tepatnya adalah 180 juta rupiah Dan 30 ribu dolar AS yang ditemukan di sana Pertanyaan besarnya dari warganet Kemudian siapa yang menggantikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Nah sementara ini akan ditunjuk Bapak Suharto Mono Arfa yang ditunjuk untuk menggantikan Ruhamur Musi Sementara sebagai PLT Ketua Umum P3 Sampai dengan nanti akan adanya rubukan Ataupun akan ada rapat besar yang berlangsung di dalam partai Untuk menentukan siapa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan secara permanen di sini Kedua yang juga menjadi viral juga di sini adalah Bagaimana bentuk solidaritas dari sejumlah orang-orang komunitas yang ada di negara-negara Dan juga ada bentuk solidaritas dari suku asli Selandia Baru Yang di suku Maori dalam memberikan penghormatan terakhir Untuk para korban penembakan di Christchurch di Selandia Baru Nah tepatnya memang di sini ada satu komplek masjid Yang kemudian di dalamnya terdapat beberapa masjid Dan ada dua masjid yang menjadi lokasi tempat penembakan ini Dan memang di sini sejauh ini total korban meninggal dunia tercatat ada sekitar 50 orang Termasuk salah satunya adalah warga negara Indonesia Penghormatan terakhir dari suku Maori yang melakukan tarian HK Tarian HK ini bukan tarian tradisional dari suku Maori Yang biasa dilakukan pada waktu pesta pernikahan ataupun pesta pemakaman Menjadi satu bentuk memperingati hari berkabung di New Zealand Tepatnya pada tanggal 15 Maret Tapi memang sejauh ini dari sang pelaku yang ini yang sudah diamankan Laksana Brenton Taron ini Memang sampai saat ini kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut Dan pada waktu konferensi paris dari pihak kepolisian Dikatakan bahwa Brenton ini tidak menyesali perbuatannya Sudah ada tiga orang yang diperiksa secara intensif juga Pasca kejadian di mana banyak sekali umat muslim di Selandia Baru melakukan surat juhur Pada waktu itu ada pemandangan yang berbeda Jika biasanya kemudian banyak sekali orang yang mengelilingi komplek tersebut Turut menjaga para umat muslim yang di sana melakukan sholat Di mana pada waktu itu kita melihat sekali bukan hanya dari sesama umat muslim Namun juga solidaritas dan toleransi dari sejumlah umat beragama yang ada di sekitar lokasi Terkait dengan pasca penembakan di Christchurch, Selandia Baru Yang pertama disini adalah keterangan ataupun juga kesaksian dari Muhammad Abdi Jamal Afi Yang merupakan korban selamat dari serangan teroris sepekan lalu di Selandia Baru Yang mengatakan pada waktu itu ia sempat mendengarkan banyak sekali tembakan di sekitarnya Bahkan sang pelaku pun dikatakan menurut kesaksiannya Ia berupaya untuk menyamatkan diri dari penembakan dia selama dua kali Tapi tentunya saat ini sejumlah pengamanan juga diberikan di Selandia Baru Terutama juga dari bantuan dari negara-negara lain untuk bisa menjaga negara tersebut aman dari aksi terorisme Satu lagi yang cukup mencinta perhatian dari warganet juga Ini adalah mengenai salah satu platform unicorn kita Bukalapak Yang diretas oleh orang tidak bertanggung jawab atau user tidak bertanggung jawab tepatnya ya Kenapa? Karena tepatnya ini tiba-tiba warganet kemudian bingung gitu ya Kok tiba-tiba tidak bisa diakses kemudian kok ada sebuah pesan-pesan aneh yang bermunculan dari user Bukalapak Nah ternyata ini adalah seorang hacker asal Pakistan yang memiliki nama alias Gnostic Players Yang mengklaim telah meretas dan mencuri akun pengguna sejumlah platform digital yang menyediakan transaksi online di Indonesia Salah satunya situs e-commerce Bukalapak Dan sang hacker tersebut melalui keterangan yang menyatakan kalau telah mengontongi total ada 13 juta akun pengguna Bukalapak Dan data-data tersebut kemudian dikatakan akan dijual di situs dark web bernama Dream Market Sontak langsung mendapatkan perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Di mana Kominfo ini langsung mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi Untuk langsung masuk ke program legislasi nasional tahun 2019 Dan segera disahkan supaya ada perlindungan bagi para user Dari para pengguna jasa online ataupun juga aplikasi-aplikasi ini Supaya bisa mendapatkan perlindungan Menurut aku Tenggel coba kita simak bersama tanggapan langsung muncul di sini Coba kita lihat bersama langsung dari CEO-nya Ahmad Zaki Yang mengkarifikasi adanya kecemasan dari warganet yang mengatakan Jangan-jangan data saya juga dicuri Jangan-jangan nomor telepon saya, alamat saya semua dicuri juga sama dia Nah, Ahmad Zaki ini mengatakan kalau memang betul Sempat ada upaya untuk meretas Tetapi mengenai apakah data-data sudah berhasil dicuri semua sebaik 13 juta Dia mengatakan tidak ada Itu semua sudah berhasil dihalau oleh tim IT dari Bukalapak sendiri Saksikan sepekan terakhir setiap hari Jumat jam 5 sore Karena saya akan terus memberikan apa saja informasi yang menjadi sorotan utama Dalam satu pekan terakhirnya Jangan lupa subscribe di Youtube kami di medcom.id See you Sampai jumpa di video selanjutnya